Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT Dan dipermudah segala urusan dan rezeki kita ya Oke, kali ini kita membahas ulasan Apansa ya Ini Apansa tahun 2010 dengan kendala Kalau diisi bensin pool, bocor dari tanki bensinnya Oke, rantengin terus channel kami Kita ulas sedetail mungkin Kita langsung ke eksekusi pembantaian ya Oke sahabat, ini kita dongkrak dulu ya Berhubung tankinya sempit Nggak bakal bisa masuk Karena badannya terlalu besar juga sih Kita dongkrak dulu biar agak naik dikit Biar bongkar-bongkar bautnya enak Kita langsung Eksekusi tanki bensinnya Kita cari tahu dulu penyakitnya apa Bisa digurukan kebocoran kalau diisi bensin pool Masalahnya kalau ada kebocoran bisa Mengurangi kinerja dari pool pump mobil Apansa itu sendiri ya Oke lanjut Oke lanjut proses pembongkaran tanki mobil Apansa Yang kendalanya bocor Kalau diisi bensin pool Jadi dia bensinnya keluar terus ya Kita cari tahu apa penyebabnya bisa terjadinya kebocoran di tanki mobil ini Masalah bagian eksekusi kita pasrahin sama spesialisnya ya Mas Kayan Indo Dia spesialis bongkar-bongkar tapi enggak terima pasangnya Spesialis bongkar doang dia ya Kalau masalah pemasangan dia angkat tangan ya Oke sahabat kita tarik tankinya keluarin ya Kita cari permasalahan dari kebocoran tanki mobil ini ya Terima kasih telah menonton Masalahnya tempatnya sempit Oke lanjut kita buka full pumpnya ya Karena indikasi terbesar kebocoran Ada kemungkinan dari seal full pump tankinya ya Sudah rata apa sobek apa gimana lah Kita buka aja langsung ya Biar nanti full pumpnya kita angkat Cari tahu penyebab kebocoran dari mana ya Oke Ini dia proses pemukaan full pump Apalagi saja Bisa dipercepat enggak mas ya Pembongkarannya biar kita enggak terlalu banyak nundutan ya Apa perlu doping Biar lebih semangat lagi kerjanya Inilah tampang mas kayaan indo ya Spesialis bongkar-bongkar tanpa terima pasang ya Lanjut ke proses pengangkatan full pump ya Lati-hati kena pas pengangkatan bisa Kena pelampung bensinnya Ini full pumpnya ya Biasanya indikasi kebocoran disebabkan karena Seal dari rumah full pumpnya kotor Atau sobek ya Dan setelah diteliti ternyata Sumber dari kebocoran full pump ini Dari bagian soket full pump ya Ini bekas kebakar terus disolder Dia ngasih Pengamannya enggak rapat ya Dia kasih lem besi dan ternyata masih ada celah Jadi dia mengalami kebocoran Kalau disaat bensin penuh Oke Kita berhubung harga full pump Lumayan mahal juga Kita akalin aja ya Pakai lem besi dengan Rata dan jangan nyampe ninggalin celah ya Sekalian kita bersihin Saringan full pumpnya Karena Kalau enggak sekalian dibersihin Kadang-kadang nyampe setahun juga Kadang-kadang jarang dibongkar ya Tengkinya ya Ini sekalian biar Mobilnya bisa press kembali ya Oke Kita lanjut ke proses Pembersihan Filter bensin di full pump ya Saya sarankan untuk menggunakan Karbulator cleaner ya Untuk membersihkannya Karena Karbulator cleaner mampu membersihkan kerak Nyampe ke dalam ya Tanpa harus Berulang-ulang Proses pengelajahnya Ini rotatnya Biasanya kotorannya banyak Sampai Bertumpuk-tumpuk di dalam Ini filternya ya Ini filter Bensin Apaan saya Letaknya di bagian Tengki di dalam ya Kita semprot pakai Karbulator ini Jadi biar enggak usah Berkali-kali membersihkan Kita lihat Bisa Teman-teman semua Bisa lihat nih Kotorannya Nyampe Hitam ya Karena mungkin Sudah nyampe Bertahun-tahun Belum pernah dibersihkan Makanya kita sekalian Bersihin filternya Bukan Masalahnya nih Kalau filter Bensin kotor Di Avanza Bisa mengakibatkan Berkurangnya tenaga Atau Tarikan Bensin Karena Supaya Bensin ke Injektor Kurang lancar ya Jadi Terhambat Sama kotoran Kotor ya Bisa dilihat Kotor Nanti Kita tinggal Keproses Terakhir Penyemprotan Nanti bekas Karbulator Penyemprotan Kita Sumpah Biar Serih Karena Kalau Kalau Tidak Dipil Bekas Karbulator Penyemprotan Bisa Bakar Menimbulkan Asap Putih Kekenalpot Ya Kotor Oke 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 Selanjutnya Setelah Meluati Proses Yang Cukup Panjang Di Proses Pembersihan Sisa Karbulator Pinar Di Pilsal Kita Lanjut Ke Proses Pemasangan Rotak Kembali Nih Hanjuran Saya Jadi Bagian Atas Lokaknya Dikasih Pelumas Biar Nanti Masuk Kolesil Dalam Gampang Sekedar Informasi Kalau Bisa Untuk Pembersihan Filter Bensin Mobil Injeksi Sebaiknya Dilakukan Ya Minimal 6 Bulan Sekali Jadi Dengan Mesin Bisa Tetap Stabil Karena Ada Kotoran Sedikit Aja Jadi Ketenaga Mobil Itu Bisa Berkurang Gak Maksimal Ini Jangan Lupa Dikasih Oli Juga Ya Biar Mempermodal Dalam Pemasangan Jadi Kalau Dikasih Pelumas Bisa Mempercepat Pekerjaan Oke Sahabat Oke sahabat Kita Tadi Udah Kelar Kelar Dalam Pengerjaan Pemasangan Pompa Bensin Sekarang Kita Tinggal Proses Pemasangan Tengki Dan Lanjut Ke Pembersihan Trotel Body Ya Biar Semakin Maksimal Kinerja Mesinnya Kita Semprot Pake Karbulator Cleaner Trotel Body Biar Lebih Mantap Ya Pantengin Terus Channel Kami Biar Kita Bisa Saling Berbagi Ilmu Ya Mudah Mudahan Kami Bisa Membantu Trouble Trouble Di Kendaraan Teman Teman Semua Ya Ini Tinggal Nunggu Proses Pemasangan Tengki Terus Langsung Kepembersihan Trotel Body Ya Mungkin Tutorial Hari Ini Dari Kami Cukup Sekian Selamat Mencoba Di Rumah Untuk Yang Gak Sempat Ke Bengkel Atau Orang Sibuk Dengan Kerjaan Bisa Mencoba Secara Tuna Ringan Di Rumah Masing-masing Tanpa Harus Ke Bengkel Semoga Tutorial Dari Kami Bisa Bermanfaat Bisa Jadi Tuntunan Gak Cuman Jadi Tontonan Selamat Mencoba Semoga Kita Selalu Dalam Salam Dari Kami Pecinta Kuku Hitam Sampai Ketemu Lagi Di Video Kami Selanjutnya Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bul Kur Pin Dari Sampai Sampai